musik 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 and action habis seger mandi ya itu harusnya dicautin habis mandi seger ya gitu dong gapapa gapapa aduh kok rame apa temennya bagus 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 tadi janjian sama coki hp gua mana sih coki gak dateng dateng si eh salam mandi kan harusnya seger ya ini keset deh bukan anjur gimana dia coki pardede haaah cok kok gak kedengeran dia disautin lagi ke balik ke balik udah dimana cok kok gak dateng dateng sih oh udah di depan nih oh udah di depan depan pintu lu oh udah di depan mana sih lu oh lu ngebel dong wah men gila coki pardede coki pardede gimana gimana kabar men baik 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 gua tadi gimmick gua agak kurang lagi gapapa men santai ceritanya udah bersih ya udah bersih eh cok silahkan duduk cok oh iya thank you thank you man thank you man eh tapi sebelum duduk gua tuh pingin bikin sesuatu buat lu apa? coke tail bro tailnya dibelakangin coke nya doang boleh gak? gue sepik dulu ya hahaha maksudnya diet om saya suka diet om oh saya juga suka dong go up oh oh gila apa sih nih? seger banget jadi ini tuh campurannya kapten... kapten morgan sama coke and then dikasih ice cream oh iayayayay iya kan ada lagunya.. ice cream, ceket ceket ice cream ayo kita minum aja ya daripada cringe iya kan ceritanya dulu men asoy 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 bro seneng asoy men Nah, gue menanya deh Ini seger banget kan Beneran gak? Serius, serius Apalagi kan lu lagi agak batuk kan Oh, ini obatnya Berapa rate lu untuk gue jadi bartender? Siapa tau gue abis ini mau bikin klub gitu kan Lu jadi bartender dari 1 sampai 10 Menurut gue 7 Oh, not bad lah untuk pertama kali Berdusur, berdasarkan ini ya Berdusur Menurut gue kebantu es krimnya sih Enak kan, langsung jadi seger Emang Captain Morgan tuh diapain aja juga enak, cok Bener, men Wow, wow, wow Eh, cok, thank you, cok ya Sama-sama Udah bertamu ke apartemen gue Sama-sama Dan lu ngasih ini panas kan Memang setengah PK AC-nya Budget AC untuk ke koktel ya? Iya, AC bagi koktel Yang penting enak Yang penting enak, bener AC-nya panas, segernya di koktelnya Aduh, gue suka banget Ashoi Cok, apa kabar? Baik, men Gila pertanyaannya Gak banget tuh Kita kan semalam baru ketemu Tahi banget, nanya Apa kabar, Aji? Gak, tapi menarik dari lu, cok Gini Dari semua ini Lu paling suka yang mana? Aji, random banget pertanyaannya Loh, emang kita janti Kalau gue Apapun ya, ini kan ada Ada film Ada Guardian of Galaxy Lu suka? Karena yang pertama gue liat aja sih Di mata gue Enggak, bisa gitu Oh, dari semuanya Lu nonton Pulp Fiction gak? Nonton, bagus banget Bagus banget Fight Club? Nonton, bagus banget Oke, oke Plop Fiction ini Quarantine Tarantino Iya, gila-gila banget Bagus banget Lu sih menurut suka film ya, coknya? Gue gak bilang Gue sangat Menukai film Tapi gue Banyak tau film Oh, lu banyak tau film Banyak tau film Nah, gue mau jumpi lagi Tapi lu kok Kenapa sih, cok Lu betah-bet single? Gak, banyak orang bertanya-tanya Kok coknya single sih? Lu mau jawaban Lu mau jawaban Aduh, nih ya Kayak temen-temen Badung lah ya Oh, not married Siapa lagi sih Yang lu kan Uus married Onat married Uus married Arab married Arab married Walaupun Ya, tapi abis ini Married lagi kan Kita gak tau Kita gak tau Maksudnya gue semua pada Sahabat lu juga Ternyataan married Iya Banyak orang bertanya-tanya Kok Sebenernya saya pengen married Cuman lu kemarin Getangkep Jadi waktunya Memang kebetulan Belum ada Iya, iya, iya Karena dia lagi Jawaban yang paling basi Apa? Sibuk karir Jawaban paling basi Di semua Iya, iya Betul lu single lah Coknya Gue single Ada partner Tapi memang belum berpikir Untuk married Tapi lu bukan yang Tipikal orang yang Gak pingin married kan Enggak Dan sekalipun gue married Kayaknya itu bukan Sesuatu yang akan Gue umbar-umbar Di social media Atau apa gitu Emang banyak Cok Yang orang ngomong-ngomong Kemeritan dia Pura-pura bahagia gitu Padahal gue gak ngomong Bagian pura-pura bahagia Gue mau judging aja Gue cuman ngomong Bagian married Di umbar doang Oh iya sorry sorry Kalau gue sebenarnya Alasannya Kalaupun nanti gue Akhirnya menikah Gue gak akan terlalu Umbar di social media Adalah Supaya apa Pernyataan sih Cerahnya nambang Lu tau gak Nat Yang bikin Temen-temen Yang bikin Temen-temen Apa ya Dia bilangnya ya Temen-temen artis Mungkin Soalnya gue bilang Temen-temen artis Gue gak ngerasa diri gue artis Temen-temen entertainment Oke Temen-temen yang terjadi Public figure nih Public figure tuh Akhirnya sulit untuk Keluar dari relationshipnya Adalah karena Kebanyakan ngepost Oh posting terus Posting terus Jadi Akhirnya dia tuh Pertanggung jawabannya Bukan sama kebahagiaannya Tapi apa kata orang Bah gue kisah familiar ya Waduh Maksud gue tuh Misalnya Misalnya dia postingannya kan Bahagia terus Bahagia terus Bahagia terus Padahal mungkin Kenyataannya gak seperti itu Oke Jadi saat dia udah gak kuat lagi Emang relationshipnya Dia mau keluar dari situ Yang dia pikir Tapi nanti apa kata orang Orang kan taunya gue bahagia Makanya kalau menurut gue Kalaupun nanti lu married someday Dan ini bukan Bisa berlaku ke siapapun ya Oke Paham Atau bukan public figure ya Kalaupun nanti Kali kalian menikah Lebih baik Gak usah terlalu banyak Postingan Oke Karena nanti itu akan Menyulitkan kalian Kalau amit-amit terjadi Sesuatu yang tidak diinginkan Sama relationshipnya Sewajarnya aja Oh oke Anniversary kan setahun sekali Make sense lah Make sense Atau kalau misalnya Pernikahan juga Kalau foto pernikahan Sekali ya oke lah Oke lah Tapi kalau berkali-kali Kayak mau kemana sih Dan kalau misalnya ada Walaupun ini bebas ya Setiap orang boleh Benar Post apapun ya Betul Kalau ada orang yang Pengen banget Menunjungi dia bahagia Pertanyaannya kan Kalau bahagia Tidak sempat ngepost dong Karena ngepost tuh Prosesnya panjang loh Maksud gue tuh ngepost tuh Kayak dipilih dulu fotonya Dipilih Diedit Ada captionnya dulu Terus ngepost Itu aja udah makan waktu lagi Tapi kan social media Emang fake Katanya Katanya Lu setuju? Setuju dan gak setuju sih Oh oke oke Karena kalau lu emang gak fake sih Cok orangnya Ya lu posting sama itu Lu mau tau gak cara ngeliat Social media yang fake atau gak fake Dari mana? Gimana Cok? Makin banyak brand disitu Biasanya makin fake Eh gue ambil ice bottle dulu ya Cok Percaya Atas dong Oh atas Karena Ini Cok ada ice cream Enak juga nih Oh iya boleh boleh Ini tambah enak nih Cok Enak Iya Es creamnya Tapi menurut gue sih Lebih enak Captain Morgana Daripada ice cream Iya itu banget lah Kalau itu lu jangan ditanya Cok Nah Cok Jambi lagi nih gue Boleh Kan lu dari Jepang kemarin Iya Apa yang mereka dari Jepang? Apa yang lu suka dan lu Bentar This is the first time you go to Jepang Ya ini pertama kali gue pergi ke Jepang Seru gak? Seru banget Jepang tuh adalah negara yang Kalau kita terbiasa dengan Indonesia Begitu kita pergi ke Jepang tuh Kita perlu penyesuaian Maksudnya? Karena disana infrastrukturnya baik Terus Orang-orangnya juga cukup tertib Oke Dan Itu tuh ngasih show culture juga ke kita Kayaknya contoh nih misalnya Show culture tuh yang Apa? Maksudnya gak lucu Sorry Yang shock Gitu ya Shock yang ha Gitu maksudnya Ha ya bener Ha ya bener Ha ya bener Show culture tuh kayak misalnya contoh yang paling simple aja deh Di Indonesia kan budaya mengantri kan kurang maksimal Oke Gue gak bilang gak ada Betul Ada sih yang mengantri Ada Tapi kan gak banyak Nah kalau di Jepang tuh budaya mengantrinya tuh gila banget Tertib Tertibnya parah banget Gak perlu dikasih tau untuk tertib Mereka sudah punya kesadaran sama dirinya sendiri gitu Untuk tertib Untuk tertib Terus kalau misalnya naik eskalator aja Kalau di Tokyo tuh kita harus di sebelah kanan Itu udah kesadaran sendiri gitu Karena kalau di sebelah kiri katanya yang buah cebok Enggak sih Oh enggak Kan kalau kita gitu Cok gak sopan katanya Katanya Kalau di kidar Soalnya di Osaka di sebelah kiri Oh oke Jadi setiap kota di Jepang itu Sepemahaman gue ya Kalau di Tokyo tuh kita di sebelah kanan Di eskalator Kalau di Osaka dia di sebelah kiri Oke Karena di Osaka ceboknya pake kanan Kalau pake logika lo tadi Betul Tapi Jepang itu gue shock culture Karena disana tertib banget Tertib Orang Jepangnya juga Work hard Iya Saking mereka bekerja kerasnya itu Lu tuh Jadi kan gue kenalan sama orang-orang Indonesia Yang tinggal disana bertahun-tahun ya Iya Entah itu mereka kuliah atau kerja Jadi kalau di Jepang itu Saking mereka tuh punya prioritas dalam bekerja Iya Lu gak bisa tuh Kalau tiba-tiba kayak Nat lo hari ini kemana? Kosong Jalan yuk Gak bisa Kenapa? Gak seru banget Karena Kalau sama di mereka tuh Harus bikin appointment Oh Sumpah gue gak bohong Jadi misalnya kita di Jepang Orang Jepang Hari ini kemana? Jalan yuk Wah gak bisa Gue bisa 2 minggu lagi Gak bisa Loh kenapa gak bisa? Kan ceritanya Kan ceritanya Gak bisa Kalau kita kan gincok Terima kasih mana Kalau kita kan orangnya berangkat Berangkat gitu Betul Yang datang-datang Oh mereka gak bisa? Gak bisa Kenapa? Apa karena pekerjaan yang terlalu Karena mereka tuh semuanya By the book Dan by the time gitu Semua by schedule gitu Oh setertib itu Setertib itu Oke Dan Tragisnya tapi adalah Ini juga masalah yang di acknowledge Sama Jepangnya sendiri ya Kayaknya gue tau deh Ini Di Jepangnya sendiri nih Mereka ada penurunan birth rate Oke Jadi mereka secara populasi Memang Makin berkurang Makin berkurang Kenapa? Karena Di sana biaya hidup mahal Iya Dan orang-orangnya itu Saking pemikirannya maju Dan cuma kerja doang Mereka cuma pengen menikah Tapi gak mau punya anak Nak Makanya sama pemerintah Jepang Itu dikasih insentif Kalau lo punya anak Dikasih berapa Puluh ribu Yen Kalau gak salah Oke Supaya itu salah satu Stimulasi Supaya warga Jepang Pengen lagi Punya gairah Untuk punya anak Yang lucunya adalah Imigran-imigran yang Misalnya dari Vietnam Dari yang lain-lain Yang ke sana Itu juga dapat Dapat insentif yang sama Nak Oke Jadi kalau mereka punya anak Mereka dibayar Nah Buat negara-negara yang Punya anak dibayaran Itu adalah Adalah sebuah Apa namanya Sebuah Kebahagiaan Betul Betul Jadi itu kebanyakan Yang memanfaatkan Bukan orang Jepangnya Tapi imigran-imigran dari luar Oh dari luar sendiri ya Vietnam, Filipina Orang kita gak ada dong ke sana Ada Orang kita ketiga terbanyak Di Tokyo Orang Indonesia ketiga terbanyak Yang jadi pekerjaan Dan kebanyakan mereka Ngapain cokerjaan Selalu riset ke sana Ada yang bikin-bikin sushi Oh oke Iya ada yang Kerjanya ada Dari mulai buru kasar Sampai pekerjaan yang bagus Ada semua Oke Yang variasi Kenapa? Karena Jepang sendiri Udah mulai kekurangan orang Oh Jadi Jadi bahkan prediksinya Nanti Jepang ini Tanda kutip ya Hancurnya Kan dia ekonomi cukup kuat Hancurnya itu nanti Dia akan di take over Sama pendatang Oh Karena orang Jepangnya Udah mulai berkurang Berkurang Iya 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 Paham Tapi selama lu di Jepang Lu kan orangnya pinter ya Cok yang gue kenal ya Terima kasih lu Iya Terima kasih Iya Peset lalu dari Jepang Lu pulang Lu dapet ide jokes gak? Ada sih Gue dapet beberapa jokes Orang Jepang tuh Selak Mereka tuh sangat tidak Mereka tuh sangat tidak ini Mereka tuh sangat tidak tersinggungan Loh maksud aneh disini tersinggung Hah gimana? Apa? Minum lagi yuk Yuuu Cheers Oh cheers Oh iya Terus katanya kalau terus ngeliat mata Bior apa? Ahoy Oh ahoy Iya itu kalau di itu gitu Kalau di Rusia namanya Gastrovia Oh Harus gitu Ini gue beneran lagi Cok Iya iya beneran Tadi sama mana? Disana Disana mereka gak tersinggungan Oke Disini emang kan Eh terlalu Konteks lu tidak tersinggung Gimana maksudnya? Mereka itu Disana itu Konsep Ini ya contoh Contoh Konsep barnya aja Mereka ada made bar Tau gak? Made bar? Jadi kayak cafe Cafe isinya made made Cewek-cewek pake baju Pelayan gitu Oke Nah kalau disini itu problematik pasti Pasti dianggap kayak Patriots market eksploitasi Oh oke i see Disana enggak Santa Ada kadel Ada cafe kadel gitu Jadi lu bisa kesana cuma untuk di kadel doang Dan itu bayar? Mohon maaf Kalau kata kuncinya cafe ya bayar dong Mohon maaf Kalau gak bayar kadel doang Maksud gue ada orang yang mau di kadel Terus ada ya? Itu mah ketempelan bang Wajib kan disini ada Tapi lu tau disini suka ada yang ketempelan Kayak ininya berat gitu Terus betul-betul Lu ketempelan setan kali gitu Wah ini skitso sih Gua gak percaya setan lah Lu gak percaya setan Gak lu gak percaya ketempelan Gak percaya Ada acara soror gitu Misalnya ya Ini kita tidak menyindir ya Ya gak gak Kayaknya ketempelan deh gitu Lu gak percaya Enggak gue gak percaya Lu percaya apa sih Cok? Nah? Lu percaya apa sih? Gua punya umum percaya satu Apa? Captain Morgan enak I love it Cheers lagi Ahoy Cok tapi lu kan identik dengan dark jokes ya Lu punya wise jokes gak? Gak ada gue Ada dong Satu aja Bahan satu lah Dibikin ada harusnya Lu gak punya wise jokes Wise jokes itu apa? Kan lu selalu medar joke Ya wise aja Jokes yang wise gitu loh Jokes yang wise itu apa? Oh ini ada jokes yang wise Wise? Ini joke-nya wise gitu loh Emang bijaksana Katanya kalau ngerokok bakal ngurangin nyawa kita 12 menit Betul Tau gak? Ini serius gue gak bohong Iya gue ketawa juga Jadi menurut penelitian Jadi menurut penelitian tuh Satu batang rokok itu bisa ngurangin nyawa kita 12 menit Oke 8 sampai 12 menit Ya Kalau misalnya penelitian ini benar Gue tau gak siapa yang paling kasihan? Siapa? Kalau satu rokok tuh bisa ngurangin nyawa 12 menit Siapa? Malaikat mencampur nyawa Karena jadwalnya gak ada yang tetap Tentang Mengambil tisi panas Apa? AC-nya bangsat emang Iya Bener dong Baru Baru Iya juga ya Baru dong Berarti kan ditipekin mulu Misalnya Apa? Ditipekin mulu Misalnya di jadwal Ya kan setiap orang pada akhirnya akan meninggal Itu kan keniscayaan kan Iya dong Misalnya gue tanggalnya Hari Sabtu nih misalnya Cuma gue ngerokok 10 batang Bekurang dah itu 24 jam Mundur kan hari Jumat Yang mau cabut nyawanya Bangsa ditipek lagi kan Makanya perokok itu Prokok itu intinya tipekan semua Itu wise jokes loh Itu wise jokes Tetap dork anjing Tetap dork goblok Iya tetap dork goblok Kalau bisa intinya Sewajarnya aja kalau mau ngerokok Anjing aneh Setelah terakhirnya Setelah terakhirnya kayak jelas Misalnya ini kayak jelas Cok apa Cok Nih ini Ini gue selalu lanjut orang Apa yang belum lu lakuin Cok Belum hidup ini Kalau pasti banyak Lu kan orang ini banget Cok Otak lu tuh Banyak relatifitas ya Banyak yang belum gue lakuin Kayak misalnya Gue tuh pengen banget Ini serius bang serius Main film Dapet peran serius Oh iya kemarin tuh miracle gak Lu masih ada komedinya Komedi Gue pengen banget main film Dapet peran serius Seriusnya tuh semana Secandil Aduh gila jokes Lu udah ngawir banget ya Semana Semana Seseriusnya lu tuh mau apa Drama percintaan lu sama perempuan Yang intense banget Gak harus drama percintaan sih Apa drama family yang Drama family bisa Atau drama action bisa Yang serius aja Loh kenapa tadi anda kayak gak suka Drama sama perempuan yang intense gitu Karena udah kebanyakan Oh oke oke Lu pengen drama family yang Nyentuh banget ya Betul Dan muka kayak gue nih gak cocok Untuk? Untuk Karena itu mah pasti yang ganteng-ganteng lah Yang diambil Oh oke Iya lah Gue sadar lah Jadi lu pengen drama family Yang intense banget Drama family atau action Gitu Serius gue Kalau action jadi komedi lagi Maksud Kalau anda yang main Tapi kayaknya lu oke sih Cok Buat drama family Menurut gue lu cocok lah Jadi orang jahat gue pengen lah Apa? Jadi orang jahat Lu pernah gak jadi orang jahat? Pernah gue Pengen gue jadi orang jahat? Lu pengen ya? Susah gak jadi orang jahat? Enggak lah Karena emang gue jahat Waduh Tidak perlu acting Tidak perlu acting Tidak perlu acting Tidak perlu acting Eh Oke Kita main games yuk Boleh Apa nih gamesnya? Gamesnya Ini sebenernya adalah artikel-artikel lu Yang Super Duper Lucu menurut gue Tapi kita gak benar ketawa Oh jadi kita harus baca headline-nya Benar Benar Cok Kok habis? Enak bro Enak bro Enak bro Sumpah Ada ice creamnya Ada jeruk nipis Seger Seger kan? Seger banget Segernya banyak ya R Hah? R-nya banyak Segerrrr Eh Gue capek deh Jokes panas Iya Jokes panas Nah gue Lu aja Gini loh Lu kalo merasa jokes tadi bikin capek Apalagi gue Lu kan harap gue nanggepin Apa sih? Misalnya gini Lu ngomong R-nya Apa? Gue harus gimana coba Harusnya gimana coba Lu sini R-nya banyak Saya gerr Gitu Lu aja tutup cringe Anjing Gue Gue tambahin dulu Wah thank you banget Wah gila cepet banget lu Gila gue andel Cok Anjing jadi lapar nih sekarang Apa? Kan lu kan minta di rating Oh tadi 7 Sekarang 8 Sekarang cepet men Cheers dong men Gini Ekatoran tuh ci Kalo cheers yang beri gimana sih Cok Hah? Gimana sih Dia tuh gini artinya Gue sih Setau gue sih Yang penting ini sama ini kena Oh yaudah Karena kalo enggak Srimulat Contohnya Ini Waduh Itu masih lucu loh Gimana cheersnya yang beri Iya Iya Udah Ya nanti ga bisa yuk Gimana bisa Masuk korek korek Udah Udah Karena udah Udah Ahoy 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 Tapi lo tau gak Katanya Kalo enggak cheers Atau cheersnya gak bener Iya Balak katanya Balak apa? Balak tuh sial Ah Ya udah gak apa-apa Gimana deh Emang gue doain minum aja sih Iya 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 sih Jadi yang bener Cok gue takut kena balak Iya boleh Ayoo Terus udah gitu balak tau gak apa Apa? Balak dewa Eh jokes gue makin aneh Cok Cok Kayaknya lo gak akan ketawa Juri kalo Enggak sih Kalo diginiin malah jadi ketawa Iya udah kita tes aja ya Boleh Oke Coba aja tuh Cok Lo baca artikelnya cocok Marah Oh disini ya Ya Oke Dengan nada lo ya Dan gak boleh ada yang ketawa Oke Kita boleh Lo gak boleh Oke Gue yang baca ya Satu Dua Tiga Konyol Ria di bandar Lampung Dijebloskan tahanan Gara-gara Cari bangun sendiri Gue sebenarnya Gue sebenarnya tuh Muka bapak-bapaknya Bangset banget loh Gak kok dia menyesal sih Ini kan mobilnya dia sendiri Bangset Gak kok dia menyesal Muka bapak-bapaknya Kayak fuso Boleh diulang ya Gue gak nangkap Konyol Konyol Pria di bandar Lampung Dijebloskan Tahanan Gara-gara curi mobil sendiri Wah anjingnya Ini gue jadi lucu Ini gue jadi lucu Karena lo baru ngak sekarang Goblok banget Gue baru ngak Anjing aneh-hibat Udah mukanya aneh Dan dia menyesal Kan mobilnya Oke Coba next Nyuri mobil sendiri tuh gimana ya Mekanismenya ya Dan ditahan Dan menyesal Jadi ultimate tiga Oh mungkin ini kali Untuk asuransi Loh Wah Untuk asuransi Cok gini Dari mukanya ini Gak paham asuransi Iya Beli lah Dia asuransi Jadi dia kayaknya Nyolong mobilnya sendiri tuh Dia pura-pura Mobilnya tuh Oh biar dapet asuransi Biar dapet pengganda Kalau lo jadi orang asuransi Yang ngeliat begini Iya Kayaknya Kayaknya Iya sih memang Ini emang muka-muka yang premi macet tau Yang gak bayar premi-premi Ini juga premi asuransi Pasti yang 200 ribuan sih Bapak ini Gak mungkin aja Yang ketawa ngomong ahoy 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 Coba gue gak mau ketawa Yuk Tuh Tak dibelikan hp Remaja ini ngambek Ini aja udah woy Ini woy banget bangsa Ini udah Maksudnya udah aneh Ini udah aneh banget Tak dibelikan hp Remaja ini ngambek Lari ke hutan Dan hilang 3 hari Tim Sar temukan Dalam kondisi lemas Ternyata Gue lagi cernah aja Gak tau gak kenapa dia Pergi ke hutan Gini Dia mau nunjukin Kalau saya punya hp Kan saya gak tersesat Dia main protes Dia main protes ke ibunya Ngerti gak Susah kan lo Kalau gue punya hp Lo ngeliatnya gampang Ada GPS Dia ada tim Sar Di gendong lagi Beneran lemes Iya lah Ini fact berarti nih ya Gampang bapak itu Bapak-bapak yang gendong Coba liat gambarnya Taruh aja disini ya Bapak yang gendong Ya beliin hp Jadi satu tim Sar Emang sebel sama ibunya Gue yakin banget Ini ternyata Menurut gue nih Protes yang tepat Sasara Gue setuju Gue setuju Lu harusnya kayak bete sih Bete Ini masalah hp Ini juga minta HP kan sekarang Aduh ada yang Banyak yang murah Ada banyak Tapi kenapa dia ke hutan Pilihannya ya Ya dia pengen nunjukin Susah kan lo nyari gue Kalau gak punya hp Kayak gitu Ya iya 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 Aduh aneh Aneh Tapi ahoy dulu kita Ahoy Ini kita kok gak Harusnya kita gak ketawa loh Tapi lucu banget Lucu banget lagi Suruh 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 Ahoy 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 Next Aduh Aduh Males banget gue gini Ini gue males Ini Ini bangset di semua sisi Apa sih Apa Bayi tertukar Setahun baru nyadar Bangset Nah ini yang bangset Ini juga beritanya Walah Ada walah Sumpah gue gak bohong Ada tulisan walah Kok walah sih Apaan sih Walah Bayi tertukar di Bogor Baru disadari setah setah lahir Waduh Gila Tapi Mencoba untuk husnuzon Emang muka bayi rata-rata sama semua Kalau masih di umur tertentu Bener Gak bakal Ketahuan Tapi kenapa Tapi sadar rakyat tukar dari mana ya Mungkin Ada Anda lahir Begini Mungkin lama-lama gak mirip kali ya Bentar kan Kalau sebulan emang sama Pas setahun Nampaknya bukan anak saya Mungkin dia orang Jawa Iya Begitu sebulan Mungkin 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 dia orang sebaliknya Iya Atau orang Ambon Kok Sunda Kok Sunda Baru sadar dibiasa Sudah gitu Dia juga ngomongnya banyak aing Gitu Mungkin 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 Kali waktu anak gue lahir Cok Emang mirip Tapi begitu 6-7 bulan Udah mulai tuh Kelihatan lebih mirip lagi kan Mungkin Mungkin Tapi anak lu tuh Gabungan baby sama lu Emang iya ya Iya Mirip baby tapi ada elunya dikit Oh berarti anak gue kan Iya iya lah Iya lah Gak tertukar begini dong Gak tertukar dong Tuh Eh aduh kita ahoy lagi loh ya Ah Ahoy Ya kalo lucu mah lucu aja Coba ditahan kali ini Kaliannya gak ketawa ya Iya Kalo ini mah gue udah tau nih ceritanya Lu tau Tau nih Dulu kabur takut disunat Pria ini akhirnya pulang setelah 25 tahun Ibu nangis sampe pingsan Iya nih Dulu kabur takut disunat Iya Pria ini akhirnya pulang setelah 25 tahun Oh ternyata Berarti dia takut disunat Betul Melarikan diri lagi Iya dia Dia melarikan diri sampe ilang 25 tahun Karena sunat Menurut berita ini sih gitu Oke Gitu Akhirnya pas balik ibunya Pingsan Tau lah itu pingsan kenapa Karena waduh udah alot Gitu Udah susah Udah gak bisa diapa-apain go Ini Next 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 Tuh Ya Aduh anjing Kesal banyak orang ngebut Warga bikin 11 polisi tidur di depan rumahnya Waduh Kelopangan men Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, belas Sebelas gini Oh tapi mungkin gini Nah ini gak lucu nih menurut gue Mungkin Banyak trek-trekan Anak bayi lewat Anak bayi Hah gimana? Oh iya sorry Lagi trek-trekan Anak kecil lewat Ibunya khawatir Udah pak Pak RT Bikinin 11 biar pada pelan-pelan Iya iya Karena gue dulu cuman ngalamin tuh Yang gang kecil orang ngebut-ngebutan gitu Iya iya Tapi 11 sih overkill gak sih Nat? Lebih gak penting sih Harusnya tiga aja juga udah Kalo gue rasa Nat ya Ini feeling gue Iya Asumsi lu nih ya Asumsi gue nih Dia memang bikin dua doang Tapi semainnya kebanyakan Terus kan gak bisa dibalikin Terus gak bisa dibalikin kan Si Teng juga nih ya kan Malu juga Pak itu kok beli banyak banget Salah beli ya? Enggak emang udah saya konsep ini Dia bikin sebelumnya Dia malu aja itu Nat Ya gitu Harusnya dua kan Sebelumnya masuk akal Iya 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 Sebelumnya masuk akal Karena beli semainnya kebanyakan Kebanyakan Si Teng Si Teng bro Si Teng Daripada Selain si Teng dong Akanku buat polisi tidur Begitu buat polisi tidur Kebanyakan kan yang naik foto Eh kebanyakan gitu Malu kan dia Kata siapa orang mau bikin 11 gitu Padahal dia yang ke 10 juga udah mulai menyesal Sebelumnya kebanyakan Gitu gue yakin Tengok 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 Cok 35 Oh tua Iya bang Nggak tiba tiba dong Kaya tiba langsung gini Kaget Ket banget gue Kenapa tiba tiba aja Goblok Ya ampun Pingin banget makan siang Tapi ini udah malem Kok lucu Kok lucu Ha lucu ya Nath itu mayat, Nath ini mayat nih Aduh pengen makan siang tapi udah hidup lagi loh Nath, serius deh Nath Itu jokes way banget bangsa Itu way ya? Sur 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 Nanti sekarang lagi Lucu lucu Ah 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 Gue kasih punya lagi nih Nek Gue lemah lagi sama jokes-jokes begini Lu lemah ya? Iya Begini Cok Gak bang Barusan saya kapotik beli obat tidur Tapi saya jalannya pelan-pelan Iya Takut obatnya bangun Gak, tapi oke dong Terakhir, aduh gila-gila kita bermain lagi banget ya Oke Ahoi Ahoi Anjay bangsa banget jokesnya Lanyuk Terakhir Ini agak lu sih Menurut gue ini nyeramat ke lu Iya Selain kurma Iya Ini lebih ke tebak-tebakan sih Iya Buah apalagi yang dari Arab Oke gue coba tebak dulu ya Iya Selain kurma, buah apalagi yang dari Arab Apel yang ditanam di Arab Enggak Jeruk yang ditanam di Arab Saya tidak tahu Alpukadu Aduh Wah yang itu Yang ini saya tahan Saya tahan Oh masih ada Gak, gak usah minum Gak usah minum Oh masih ada Lair ya Harus lihat foto Harus lihat foto Mana? Gue lihat ya Lihat ya Tadi pagi saya nemu hape di jalan Mungkin gak sengaja terjatuh oleh pemiliknya Buat yang ngerasa kehilangan Tolong inbox saya Soalnya saya butuh charger-nya Ya ampun Enggak kena gue Lu kena? Gue reaksi lu aja sih Tahi wang Enggak sih Terakhir kali ya Terakhir Dah Terakhir ini terakhir Ini mirip sini aja Tapi lu tahu Kenapa sepeda itu digoes? Gak tahu Ah masa sih Ya karena emang harus dikelu Biar jalan kan? Apa? Karena kalau yang digoyang itu Istri saya Ahoy Ini jokesnya bapak-bapak banget nih Lu bapaknya dong? Ya ampun Ini lebih keomburhan nih namanya Ya kan? Ini omburhan nih Gue kasih lu jokes juga nih Apa? Gue pengen tahu nih Masih jokes juga nih Kalau jokesnya levelnya begitu Saya juga bisa Kalau anda banyak ya? Hmm Ada 100 jokes bikin ngakak kocak Gue kasih lu 100 jokes ngakak kocak nih Apa cok? Ini gue kasih Apa? Jokes ngakak kocak Wah parah banget Jokes ngakak abis Jadi abis ngakak abis Dia bilang kan ngakak abis nih Nih Wah ini why juga nih Ini why? Why Ini jokes-jokes lo banget nih Kenapa gue bangsat? Kenapa ketika lagi naik taksi Gak boleh bayar duit dulu? Boleh Eh iya 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 Kenapa waktu lagi naik taksi Gak boleh bayar uang dulu? Kan ada argonya Salah Kenapa? Orang uang dulu mana laku Orang sekarang Orang sekarang Iya 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 Wah anjing Ini padahal Nih lo liat nih Dijamin ngakak loh Dia menjamin loh Oke coba coba Dua deh Dua lagi ya Dua lagi ya Yang ultimate ya Yang ultimate ya Iya Wah anjing ini gue gak masuk sih tapi Iya gak apa-apa Siapa tau yang lain Siapa tau yang lain masuk Cok Lu gak boleh itu selera lu Oke coba ya Coba coba Wah anjing nih gila banget sih Gini ya Coba 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 Hitam putih merah Apakah itu? Hitam? Putih merah Hitam putih merah? Iya Hitam putih Merah Itu klunya Hitam putih merah Apa itu? Acaranya di kobuser tutup Kenapa? Hitam putih kah? Merah Terus Oke Bukan Hitam putih merah ini Zebra abis di krok Ini Hitam putih Terus merah Gila Gila Kalau gue sih lebih lucu acaranya Ini di kobuser Wah ini gila banget Gila tair Wah ini jokesnya gila banget sih Menuju segment tair Ini jokesnya males banget Ini jokesnya nyebelin banget Iya Sampai gak lucu gue minum aja lagi cok Iya Udah gak gak Jangan deh ini terlalu wah Ini gue coba cari yang agak Untuk penutup ya Penutup Karena di segmen tair Ntar ini Ada kalimat jasaran dari lu Wah anjing banget sih Apaan bang Sabun apa yang paling genit? Sabun apa yang paling genit? Entar Lux Kenapa? Lux Eh no Tidak Tidak Sabun Live Tidak Sabun apa yang paling genit gue Gue kayak Sabunin aku dong Waduh Itu orang yang genit bang Sabun colek Kenapa? Ken colek Gila Gak lucu Next Nyopet apa yang paling nekat? Hmm? Nyopet apa yang paling nekat? Nyopet Gigi emas Kenapa emas? Ya susah dong Gigi emas kan disini Gak lucu lah kayaknya tuh Gak harus sampe lucu gue gak buat Ya sampe lucu Negara mana yang memiliki huruf dobel? Maksudnya? Negara mana yang hurufnya dobel? Kayak apa? Kayak bebe gitu Cece Gak ada lah Ada Apaan? Uganda Gila Gila Dia kalo mikir susah banget Masih kurang Lagi tuh sampe gue ketau Kalo kamu pintar matematika Coba jawab pertanyaan ini Oh gue jago Gue raja sempua Demi Tuhan Sampai bawa Tuhan Serius Sampai gue juara sempua Oke Tiga kali Tiga kali tambah sama dengan titik Apa? Tiga kali Tiga kali Tiga kali Tiga kali tambah sama dengan Apa? Enggak sama sempua Enggak Kalo 2 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 2 Tiga kali tambah sama dengan Tiga kali tambah sama dengan ya Tiga Kenyang Inajisa Udah Apa lu masih punya satu ultimate? Gue harus satu Harus gue tutup Ini reputasi jokes-jokes di internet nih Soalnya dia udah menjamin ya Harus menjamin Nih apa-apa Ntar yang terakhir ya Terakhir ya Ini terakhir gue taro Ini tebak-tebakan ngakak kocak Waduh Tebak-tebakan lucu Soalnya biasanya tebak-tebakannya itu tuh Semakin dibilang lucu Semakin gak lucu biasanya kalo di website tuh Anjing Nih aneh Wah anjing ini gak jelas banget jokesnya Ini penutup ya Iya Apakah sari buah yang turun dari surga? Gue gak suka deh jokes-jokes Apakah sari buah yang turun dari surga? Lu tau ini kandikat juga kan? Enggak Lu liat jawab aja Aman ini Apakah sari buah Ini makanya gue bilang bangsat jokesnya Apakah sari buah yang turun dari surga? Sari wangi Enggak Jawabannya Yang saya tidak tahu Sumpah gak aneh banget Ben Bangsat Ya kenapa ada gini kalo gak usah bikin jokes dong anjing Gini loh Apakah sari buah yang turun dari surga? Jawabannya yang saya tidak tahu Ya kenapa ada jokesnya bang? Gini semua Gue suka personal loh Mungkin beberapa orang suka dan gak suka personal lo Selasa aja Selasa aja dong Selasa aja dong Dan lo tipik lo orang tidak tersinggungan Enggak bebas Dan lo mempertahankan personal lo dengan begini Dari dulu Dari lo muncul Dari ABCDFG sampe lo sekarang Lo emang tidak ingin merubah image lo ya? Enggak karena Biar aja gue tetep kayak gini Jadi nanti siapapun yang temeran sama gue Emang yang bisa nerima gue apa adanya Oke Gak ada kepikiran tuh buat nyenengin orang Biar orang Gak usah lah Kenapa? Nyenengin orang gak Nyenengin brand mungkin Dan nyenengin klien iya Tapi kan Orang dan klien itu dua hal yang berbeda loh Ya Dan biasanya kalo kita ngomong nyenengin klien Kan hubungannya dengan pekerjaan Betul Kalo hubungannya dengan pekerjaannya Memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan kita Setuju Yang jadinya make sense Betul Tapi kalo nyenengin orang Kita udah nyenengin orang Orang ini juga gak kasih invoice ke kita Kagak ada sumbang singa ke kita Ngapain ngerti gak? Jadi menurut gue Gue tetep punya prioritas Orang-orang apa aja yang bakal gue kasih perhatian Kalo orang itu punya impact buat gue Gue akan kasih perhatian buat mereka Kalo orang itu ya cuman sebatas penikmat karya gue atau apa Ya gue jaga jarak dalam konteks bahwa Ya pendapat mereka bebas berpendapat apapun Betul Tapi gue gak bakal merubah diri gue demi mereka Betul Karena disini adalah Ada konsep sedikit Lo tuh kapten cuaks katanya Oke Hal cuaks apa yang pernah lo alamin sepanjang hidup lo? Yang Jadi dulu Gue pernah Waktu masih SD Gue juga bingung ya kenapa gue se Jadi gue dateng Gue cuman punya duit 50 perak dulu Masih bisa kepake dulu Masih bisa Jadi ada orang jual es pelangi gitu Es apa? Es pelangi namanya bener Iya iya es pelangi Waktu di SD gitu Harganya 100 Kayak pedal pop gitu kan Wah aneh banget sih Gue samperin kan Gue bilang Mas Ini harganya berapa? 100 Ini saya punya 50 Ya gak bisa deh Saya kasih 50 ke abang Abang kasih 50 ke saya Ya gak bisa deh Terus gue debat gitu sama abang Ya aneh Gue aneh banget sih waktu itu Terus satu Harganya cepet Lo kasih gue ucap Kan kurang 50 perak Ya udah Saya kasih abang 50 Abang kasih 50 Enggak gue aneh banget Terus satu Terus kedua Lo tau gak di SD dulu Ada yang tarik-tarikan ini Yang tarik-tarikan Yang keju di judi Oh Tau gak Tau gak Yang gini kan Set ada kejunya kan Ya bisa Gue gak tau Jadi kayak ada mainan-mainan Jadi kalo itu benangnya ditarik Kalo kita dapet Ketarik nanti mainannya kita dapet Kalo kita tarik kita gak dapet Kita dapet ager Tau gak lo? Oh ager juga dari air mentah kan Katanya Bener kan? Bener kan? Iya katanya Tau gak tau katanya Tapi yang ditarik-tarik gitu Tau gak lo? Jadi waktu itu gue pernah ikut Jadi misalnya Jadi nanti ada kayak Gepok segini Itu isinya kayak Benang-benang Kalo kita tarik Kita sial Dapet ya benang putus Oh Tapi kalo kita hoki Kita tarik begini Nanti dia nyambung ke mainan Yang ada disini Oke Jadi waktu itu gue dapet Ini yang terakhir nih ya Gue tarik nih kan Aduh Gue dapet apa ya Ada Tamiya Ada pedang-pedangan Ada ini Ada kainnya disini kan Gue tarik Seksen Nyambung ke baju abang-abang Abang-abang bilang Kamu dapet aku Udah gak itu jelanya Gak ada Gue bohong Itu loh gue sekedar lu Gue gak ada kapan lo Boong abang geleng Tinggi Cok Asiko lo Kok jadi lu yang pergi kan Apartment lu Enggak Boleh cuma naruh botol Eh gelas aja Gimana Enak kan Lu 2 gelas tuh Cok Gue cuma 1 gelas Cok Iya Thank you ya Tadi si Baby juga udah nelfon gue Kayak gue harus balik Oke Ya kalo lo balik ini tempat siapa Gapapa Mohon maaf kalo lo balik ini lo balik Santai Santai bro Banyak rumah ya Banyak bro Santai sini Santai bro Jadi Gue senang banget sih Tugas pajak rumahnya Mobilnya Porsche Cok Tapi thank you ya Sama-sama Thank you ya Gua harus pulang di telepon baby Terumah lo yang keempat kan Gak ada Cok Cuma satu anjing Bangsat lu Bangsat Eh tapi gak gak Gua tuh selalu happy ngobrol sama lo Selalu-selalu gue juga Gua selalu happy Walaupun kita semalam baru ketemu Iya Tapi tuh Kita banyak sering ngobrol panjang lah Iya 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 Soal politik Iya dan ada soal-soal tertentu yang tidak mungkin kita bahas di depan kamera juga kan Betul sekali Jadi gue pengen kasih oleh lo ke lo Cok Apa nih Ini adalah Kapten Morgan Wah terima kasih banget Semua tamu lo tuh selalu lo kasih oleh-oleh ini ya Iya Selalu Siapa tau lo malam-malam pengen chill Iya 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 Thank you Cok ya Sama-sama men I'll see you soon Kalo gitu I'll see you soon juga Salam buat mini lo ya Siap Saya dong Saya dong Saya dulu boleh berada Eh itu baru lagi Eh baru lagi ya Daaah Cok Kamu-kamu bertemu lagi ya Daaah Asaad